Ya, euforia kemenangan Timnas U22 meraih gelar juara Piala AFF 2019 menuai reaksi warganet. Tagar seputar keberhasilan Timnas Indonesia mengawasai dunia maya Twitter. Bahkan sejumlah tagar kemenangan Garuda muda ini berhasil mengalahkan berita sepak bola di Inggris yang tengah viral. Topik yang paling banyak dikabarkan dalam pemberitaan sepak bola di Indonesia akhir-akhir ini adalah mengenai pengusutan kasus mafia pengaturan skor yang tengah bergulir. Namun kemenangan Garuda muda seakan menghapus dahaga juara bagi rakyat Indonesia. Sehingga reaksi warganet pun membanjiri Twitter dengan memperbincangkan topik seputar kesuksesan Timnas U22. Hasil positif Timnas pun mendapat sambutan dari Kemenpora. Kemenpora Imam Lahrawi yang menyaksikan langsung pertandingan final di Kamboja sempat menyebutkan soal bonus yang akan menyambut kedatangan Timnas U22 yang diperkirakan sejumlah 2,1 miliar rupiah. Sementara itu, di jaga Twitter, tagar atau tanda pagar, Timnas Day sudah memimpin sejak pertandingan final piala AFF U22 bergulir. Disusul oleh tagar AFF U22 dan tagar Timnas U22 yang turut membuntuti dan menjadi trending topik. Sejumlah tagar ini berhasil mengalahkan berita sepak bola di Inggris. Padahal kabar berita melatihnya Brandon Rogers ke Leicester City cukup viral di pemberitaan luar negeri. Namun di Twitter, yang menjadi trending justru seputar euforia Timnas U22. Hal ini menggambarkan antusiasme tinggi para pendukung Timnas Indonesia. Karena keberhasilan ini adalah kemenangan pertama bagi Garuda Muda yang berhasil merebut trofi sebagai sepak bola Indonesia. Laksana oase di padang pasir. Terima kasih telah menonton!